Biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat itu 2 juta. Kalau kemarin sempat heboh, fakta yang menunjukkan kalau orang Indonesia yang berduit lebih senang memeriksakan kesehatannya ke luar negeri. Itu nggak ada salahnya sih, apalagi tujuan utamanya ke Singapura. Yap, negara tetangga kita ini memang jadi salah satu destinasi medis terbaik yang ada di Asia Tenggara. Gak heran, kebanyakan fasilitas kesehatan mereka bahkan sudah bertaraf internasional. Menurut Sudi dari Medical Tourism Index atau MTI, Singapura dinobatkan jadi destinasi medis terbaik keempat setelah Kanada, Inggris, dan Israel. Salah satu aspek paling berpengaruh kenapa Singapura jadi pusat wisata medis terbaik di Asia Tenggara. Karena negara ini punya fasilitas yang menunjang, plus perawat-perawat dan tenaga kesehatan profesional. Bayangkan saja di negara yang penduduknya cuma 5,5 juta jiwa ini. Ada sekitar 13.766 dokter. Jadi bisa disetarakan dengan satu orang dokter melayani 400 pasien. Bahkan sekitar 11.500 dokter Singapura sudah mengikuti pelatihan tingkat internasional di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Begitu juga dengan perawat-perawatnya yang selalu dibekali dengan pelatihan khusus untuk jadi perawat yang berkompeten. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Di negara kita dengan jumlah penduduknya mencapai 260 juta jiwa ini, hanya ada sekitar 205.597 orang dokter. Jadi kebayang ya, satu dokter harus bisa melayani sampai 1.264 orang pasien. Gak hanya dokternya saja yang banyak, perawatnya juga. Mereka punya 42.125 perawat yang terdaftar. 2.363 orang adalah dokter gigi. Dan 3.216 orang adalah apotekar. Sedangkan Indonesia dari data yang ada per 2023, mereka punya sekitar 1,26 juta tenaga kesehatan. Yang dimana 524.508 orang perawat dan sisanya 309.838 bidan. Jadi bisa dipastikan, dari segi sumber daya manusia atau SDM Singapura jauh lebih unggung dibandingkan dengan Indonesia. Selain punya dokter dan perawat yang profesional, mereka juga fokus menata fasilitas kesehatan yang ada. Sampai-sampai, mereka sudah punya 28 rumah sakit yang berkelas internasional. Pemerintah setempat bahkan berencana untuk menambah fasilitas kesehatan lainnya, berupa 12 unit poliklinik lagi hingga tahun 2030 mendatang. Untuk fasilitas sih, mereka gak bisa diragukan lagi, soalnya mereka sudah punya rumah sakit dengan fasilitas kelas dunia. Contohnya, Singapura General Hospital atau SGH ini sudah masuk dalam daftar rumah sakit terbaik ketiga di dunia, mengalahkan John Hopkins dan Tokyo University Hospital. Demi pelayanan terbaik itu, Singapura sampai rela mengeluarkan 4% dari total PDB yang mereka punya. Untuk anggaran, mereka juga gak main-main, yang sebelumnya hanya menganggarkan 30% dari total anggaran kesehatan. Ini mereka berencana menambah sampai 40% dari total keseluruhan anggaran kesehatan yang mereka punya. Tapi dibalik fasilitas dan pelayanan kesehatan yang menjanjikan, tentu ada biaya mahal yang harus dipertaruhkan. Gak heran kalau pelayanan kesehatan di Singapura bahkan jadi yang paling mahal kalau dibandingkan sama Malaysia, Thailand, dan India. Tapi akan lebih terjangkau lagi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa lainnya. Selain itu, mereka juga sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi. Jadi untuk pelayanan medis, gak usah diragukan lagi. Tapi kalau jalan-jalan ke salah satu rumah sakit terbaik kelas internasional milik Indonesia, juga banyak top fasilitas yang sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Salah satunya di RS Kondok Indah, mereka sudah punya alat restorasi gigi berteknologi intraoral scanner dan komputer ID design atau komputer edit manufacturing atau CAD atau CEM. Yang berguna banget untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Jadi, gak perlu jauh-jauh lagi sampai ke luar negeri. Sedangkan untuk pengelolaan kesehatan, baik Indonesia maupun Singapura sama-sama menggencarkan jaminan kesehatan terbaik bagi masyarakatnya. Di Singapura, jaminan kesehatan mereka dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan swasta. Kemudian, kelas perawatannya dibagi menjadi lima, ada kelas A, B1, B+, B2, dan C. Lalu untuk program jaminan kesehatan, mereka punya empat program utama untuk proteksi kesehatan. Mulai dari program Medisave, di mana pemerintah Singapura mewajibkan pekerjanya untuk menabung sekitar 20% dari total gaji yang mereka terima untuk investasi kesehatan. Jadi, setiap bulannya, mereka wajib untuk menyetorkan sejumlah gajinya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Setelah mencapai limit, tabungan mereka akan dialihkan ke aplikasi lainnya. Selanjutnya, ada program Medisave. Program yang satu ini juga gak jauh-jauh dari program sebelumnya. Fungsinya, sebagai tambahan untuk penyakit kronis seperti kanker, leukemia, atau sakit kronis lainnya. Tapi biayanya jauh lebih rendah, hanya sekitar 33 dolar Amerika per tahun untuk pasien berumur 29 tahun, dan sekitar 37 dolar untuk yang berusia 69 tahun. Kemudian yang ketiga, ada Medifun, salah satu aplikasi tambahan yang dipakai saat Medisave dan Melsil berakhir. Dengan adanya Medifun ini, masyarakat bisa memakai pelayanan kesehatan kelas bawah. Dan yang terakhir, ada Aldasil, khusus dibuat untuk perlindungan masyarakat berusia 40 hingga 65 tahun. Masyarakat akan mendapat tunjangan sampai 400 dolar Amerika setiap bulannya selama 72 bulan. Dan bisa dipakai untuk pelayanan home care juga. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga punya BPJS Kesehatan yang dikelola oleh pemerintah. BPJS Kesehatan ini mirip sama program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah Singapura. Bedanya dari segi kelas, kalau Singapura punya sampai 5 kelas BPJS hanya ada 3. yaitu kelas pertama dengan range biaya 80.000 hingga 150.000 rupiah. Lalu, kelas kedua dengan kisaran diantara 51.000 hingga 100.000 rupiah. Dan terakhir, kelas ketiga dengan kisaran hanya 25.000 rupiah hingga 42.000 rupiah per bulan. Ada pun syarat keanggotaannya untuk kelas pertama yaitu bagi mereka yang bekerja dan mendapatkan gaji. Lalu, kelas kedua untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Serta yang terakhir, untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Lalu, bagaimana dengan biaya berobatnya? Ya, jelas saja didukung dengan peralatan dan teknologi canggih. Pasti biaya agak sedikit mahal. Kita buat perbandingannya ya. Dari data yang dirilis kementerian kesehatan Singapura, dari value champions rata-rata biaya perawatan untuk kanker payudara di rumah sakit umum sekitar 24 juta rupiah. Lalu, di rumah sakit swasta, angkanya bisa menyentuh 67 juta rupiah. Itu baru biaya perawatannya, belum termasuk biaya penanganannya kalau misal akan dilakukan operasi. Plus, penanganannya juga berbeda-beda. Contohnya, kemoterapi, imunoterapi, atau terapi radiasi. Tapi kembali lagi, kamu mau pilih rumah sakit mana, mau memeriksa apa, dan pelayanan yang seperti apa yang akan kamu inginkan. Tentunya semua bisa disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Sedangkan di Indonesia, untuk kanker payudara, biaya operasinya berada di kisaran 7 jutaan sampai 30 jutaan. Tapi ada juga kok yang sampai 80 jutaan. Tapi untuk segi fasilitas, orang Indonesia masih percaya banget sih kalau Singapura masih lebih canggih dibanding Indonesia. Jadi nggak heran sih kalau yang punya duit berlebih memilih untuk berobat ke Singapura. Tapi kalau kamu menganggap itu terlalu mahal, bisa kok dengan memilih pelayanan terbaik di dalam negeri. Yang tentunya nggak kalah saing. Ditambah kalau biaya kesehatanmu di cover BPJS kan bisa sedikit tenang. Kalau di Singapura, ada beberapa pilihan rumah sakit terbaik. Di Indonesia juga ada kok, bahkan juga bersandar internasional. Contohnya saja, rumah sakit Cipto Mangun Kusumo atau RSCM. Atau rumah sakit Pondok Indah. Sampai Jakarta Ice Center atau RSP ada Gatot Subroto. Sayangnya beberapa rumah sakit Indonesia masih belum gencar nih promosi soal fasilitas dan kualitas pelayanan dipunya. Jadi jangan heran kalau negara tetangga masih lebih dilirik sama masyarakat kita dibanding negara sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!